Ya saya nggak ada prasangka yang gimana-gimana ya Karena udah kayak saudara, udah kayak sahabat, udah kayak keluarga bahkan Ya 2 tahun berturut-turut kita bareng tiap hari Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf nggak Ustadz Iya Mohon tanya nih, sebetulnya kan Bapak hari ini lagi trending nih Kalau kita pengayus sama Nisa Sabian Gimana dari kita sendiri, kagetkah atau biasa aja atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim Saya sebagai sahabat lah ya, temen Karena saya sama Sabian tuh sering bareng di salah satu TV swasta setiap bulan Ramadan Bahkan 2 tahun berturut-turut Sering ngobrol, sering kongko Terus kita pernah buka puasa bersama Pernah kita silaturahim bareng ke rumah T.I.S. Dahlia Artinya memang, ya gimana pun beliau-beliau adalah saudara kita juga Cukup kaget mendapatkan informasi itu Tapi Tidak langsung yang saya berpikir terlalu jauh ya Karena bagaimanapun Kewajiban kita nih sebagai sesama muslim Menunggu tabayun Klarifikasi dari pihak yang bersangkutan Kita tunggu penjelasan yang sejelas-jelasnya seperti apa Dan apapun nanti kenyataannya Saya yakin Itu sebuah hal yang harus kita terima secara legowo dan lapang dada Karena bagaimanapun Sabian ini kan Satu parameter gerakan salawat ya Di Indonesia Temen-temen milenial Kid Zaman Now Mereka semua menggandrungi salawat-salawat lagu-lagu dari Sabian Nah jadi ya Yang terbaik kita tunggu tabayun Klarifikasi dari Sabian and Management Yang kedua nih tak Sebelum trending ini Ustadz pernah gak ngeliat lagat kedetakan Anggara Nisa sama Bang Ayus nih Atau emang Ustadz udah cerita dari sebuah adanya trending ini Oke bismillahirrahmanirrahim Ya saya gak ada prasangka yang gimana-gimana ya Karena udah kayak saudara Udah kayak sahabat Udah kayak keluarga bahkan Ya dua tahun berturut-turut Kita bareng tiap hari ketemu live Terus bahkan Beberapa kali juga buka bersama Terus bahkan kita pernah silaturohim lama Di rumah Teisda dari sore Sampai selesai terawih Ya artinya memang udah akrab lah ya Saya kalau ke temen-temen siapapun Termasuk temen-temen di Sabian Di grup band religi yang lain Kayak Wali Band Terus ada Wawpik Tombo Ati Saya pribadi berusaha untuk Gak ikut campur urusan yang sangat-sangat privacy yang pribadi Jadi kita having fun aja Ngobrol-ngobrol Terus ya kita ngobrol seputar agama juga Dikit-dikit Yang ringan-ringan lah Yang tipis-tipis Jadi gak ada kecurigaan yang gimana-gimana gitu ya Tetap saya anggap Mereka satu grup Band Sabian itu kan udah kayak saudara semua Pernah ke Bandung bareng juga live Di TV swasta yang sama Jadi sepertinya saya gak ada suuzon Atau buruk sang kayak gimana-gimana Enggak Semua sahabat Semua keluarga Dan sekali lagi Tetap saya menjaga privacy Sahabat saya siapapun orangnya Dan Karena kita juga pengen begitu Privacy kita gak dikutakatik Gak diganggu-ganggu Ya kita cuma mendoakan Semoga Teman-teman di Sabian Juga manajemen Cepat memberikan tabayun Klarifikasi Sehingga Yang lagi gaduh sekarang tuh Bener-bener bisa clear Masyarakat juga Tidak terlalu banyak suuzon Buruk sangka Prejudis Jadi fitnah dimana-mana Jadi saya berharap Buat sahabat saya Bang Ayus Terus Nisa Sabian Yang udah kayak adik saya sendiri Ya mudah-mudahan Ada waktu sehat Terus Kami doakan Semoga bisa memberikan penjelasan Secepatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya flower Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya